Saudara puluhan tahun lebih pabrik kelapa sawit berdiri di desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya. Namun tidak memberikan manfaat terhadap desa setempat, malah memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara dan jalan rusak. Semenjak berdirinya pabrik kelapa sawit milik PT. SAP yang dibangun pada tahun 2015 silam, yang berada di Kecamatan Selagan Raya. Tepatnya di desa Talang Medan dan desa Lubuk Sahung sampai dengan saat ini, tidak memberikan manfaat terhadap desa setempat. Masyarakat di desa setempat merasakan dirugikan terhadap perusahaan tersebut, dan seharusnya perusahaan yang berdiri di suatu daerah itu banyak memberikan manfaat terhadap desa setempat, namun ini malah sebaliknya. Salah satu perwakilan karang taruna di desa Lubuk Sahung, AG Hendriko mengungkapkan, sebelum berdirinya pabrik kelapa sawit, sudah membuat perjanjian antara dengan pihak PT. SAP, seperti memberikan CSR kepada desa dari keuntungan selama satu tahun, namun nyatanya sampai saat ini tidak pernah memberikan CSR. Sebutan dari Karang Taruna, desa Talang Medan, dan desa Lubuk Sahung, meminta pihak perusahaan untuk memberikan CSR atau sebutan lainnya kepada kedua karang taruna tersebut. sebesar masing-masing karang taruna, 20 juta per tahun. AG Hendriko menambahkan pada hari Minggu tanggal 9 nanti, pihaknya akan mendatangi PT. SAP untuk melakukan aksi menuntut agar pabrik tersebut mendepati janji, sesuai dengan kesepakatan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.